Halo guys, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru Kali ini AGM Channel kedapatan motor Vario 150 mas bro ya Oke, kondisinya yaitu motor ini gembos Kemudian kalau dipakai jalan sekitar beberapa kilometer Dia akan mati Atau kalau tidak mati biasanya Itu hilang dulu, tenaganya hilang dulu Digas tidak bisa Yang ujung-ujungnya semakin digas malah dia mati Jadi gembos, kemudian kalau dipakai jalan di beberapa kilometer Dia akan mati Itu terus menerus kejadiannya Oke, kemudian kita ulas Agar motor ini supaya bisa hidup yaitu butuh kompresi BBM dan pengapian Oke, karena motor ini bisa hidup berarti ketiga-tiganya sudah ada Tapi pada saat dipakai jalan Di beberapa kilometer kemudian menjadi gembos Menjadi hilang tenaganya Berarti ketiga unsur ini ada yang terganggu Oke, jadi ada setelah dipakai menjadi terganggu Contoh misalkan TV TV kalau baru dicolokkan, misalkan TV ini sakit ya Kalau baru dicolokkan dia masih normal Setelah dipakai terus-terus Seberapa jam berikutnya dari baru dia mulai terganggu Contoh semacam itu Nah, ini kasusnya sama juga Nah, kemudian dari tiga unsur ini Kalau kompresi, karena motor ini sudah hidup Insya Allah kompresinya aman Oke, untuk meringankan otak kita Oke, anggap saja ini sudah aman kompresinya Kemudian yang kedua yaitu tinggal pengapian Pengapian dan BBM-nya Kalau kita menuju kepada pengapiannya Sepertinya dengan motor ukuran Dengan motor ukuran baru ini Sepertinya tahan dulu Oke, maka arahnya kepada BBM Untuk mengecek BBM, maka kita harus punya alatnya Atau untuk memastikan tadi harus punya alatnya Harus ada buktinya Oke, maksudnya ya Nah, kemudian bagaimana Ini adalah motor injection Maka penjendenan wajib punya alat ini Ini wajib punya alat Karena agar untuk penjendenan Bisa mengira-ngira itu berapa tekanannya Oke, kalau tidak punya alat ini Maka penjendenan harus bisa merasakan Bahwa semprotan itu benar-benar kuat atau tidak Oke, nah sekarang kita cek dulu di sini Sini sayang Oke Oke mas bro, kita kontak Ya On, sudah Bajan yang perhatikan ini Ini sudah matikan lagi, kontak lagi Matikan lagi, kontak lagi Loh, cuma segini loh Siapa yang punya ini Oh mas bro, ini mas bro loh Mana ada tekanannya mas bro Ya kan, ada pressure-nya ya Oke mas bro Padahal motor ini masuk ke sini Sudah melewati beberapa penanganan Nah, kenapa tidak melihat ini tadi Oke, maka penjendenan Kalau paham urutan-urutannya Hanya tiga syarat saja Kompresi BBM dan pengapian Penjendenan olah Ketemu nanti Ini aja sudah bukti bahwa BBM itu kekurangan Ini kalau tekanan segini Bagaimana ini pakai jalan ini Ya Kalau untuk menghidupkan Mungkin Bisa hidup Orang bensin Dicipratkan begini Terus begini saja bisa hidup Oke Tapi setelah diakselerasi Pasti akan kekurangan mas bro Nah sekarang bagaimana Ini kan dari sini Kalau misalkan saya buka Berhenti sebentar Ambilkan wadah BBM Wadah panci itu Oke Oke Sini di kan Oke mas bro Penjendenan perhatikan ya Ini saya matikan lagi Saya kontak Ya ada loh Ada Ya ada Tapi kecil banget Orang ini aja Harusnya dia di 42 mas bro 42 42 di sini loh Jadi BBMnya mengalir Tapi tidak menekan Atau jauh dari Standartnya Oke maka bagaimana Kita wajib mengecek di sini mas bro ELE Ini kalau di sini Ternyata ini pak Dan ini Tujuannya adalah Untuk memberikan edukasi Sama teman-teman Ambilkan lap nih Biar ini kondisi Biar ini kondisi bersih Oke mas bro Ini kita keluarkan dulu Ada BBMnya ada di luar Gak ada Gak ada Coba cari yang lainnya Seregan kemarin Yang beli 4 liter Habis sudah Ya ada Muge sama Kamu bisa deh Pada BBM Pada BBM Biar di mana Saya tidak bisa kerja pelan saya pak Dan ini Saya kerja begini Ini Saya sudah tua Ini kayak begini Kalau dulu Lompat bukan lari Pernah saya dikomen di Youtube Kerjanya grusak-grusuk Loh saya tidak bisa kerja pelan Dan bahkan ini loh Saya kerja Begini Sudah tersiksa saya Untuk karena pelan ini tadi Dan saya juga tersiksa Kalau melihat Orang kerja pelan Jadi orang kerja pelan Saya melihat Itu saya tersiksa Makanya beli saya Tidak melihat Tidak melihat Oke mas bro Kita ambilkan Rotaknya Karena perkiraan pertama kali Adalah pada rotaknya Yang ini tadi Oke Iya pasang di Apa Yang di atas itu Keluarkan Boleh tulisan itu Masuk worried Jok輩 Sip K Sip 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 Selamat menikmati. Oke mas bro, kita harus waspada, terkadang kalau tidak original itu atau apa yang terjadi, soket ini bisa berubah atau tidak bisa kuat gitu. Terima kasih. 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 Oke mas bro, perempisnya ini wajib diganti, walaupun tidak sama persis, yang penting adalah dudukannya sama. Oke dudukannya sama dan menghadap, menghadap ini mas bro, menghadap ini sama, kuncinya ini, contoh kayak begini, ini kan menghadapnya beda lagi. Terima kasih. Sudah sayang, ke atas sayang, ke atas sayang. coba 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 co Tiga. Cek semua Sini Sini sayang Oke Kontak Itu Coba penjalan perhatikan Jauh sekali kan Dari sini sampai melompat ke sini Oke Oke mas bro Kalau kita menggunakan ilmu goblok-goblokan saja Kita mengolah dari tiga unsur tadi Yang satu sudah ketemu Kalau misalkan kita Misalkan kita tebak satu gitu saja Sepertinya Walaupun itu salah Dia sudah meningkat Orang itu juga tahu sendiri dong Kemampuannya cuma sedikit sekali Oke Kalau kita menggunakan ilmu goblok-goblokan Oke Nah Itu saja sudah ketemu gitu loh Bahwa unsur kompresi BBM dan pengapian BBMnya ini banget lemahnya Ada di depan mata kita Jelas-jelas ada di depan mata kita Kalau itu sakit ya kan Nah Kalau kita sambungkan dengan top speednya atau gembosnya Pasti nyambung mas bro Orang gembos itu bisa juga kekurangan BBM Kan ya Oke Nah Nyatanya Langsung normal kan Kayak gitu Kemudian kalau kita Gas ya Oke mas bro Kalau kita mau ngecek dengan data ini Vario Oke kita baca dulu kode kerusakannya Tidak ada kode kerusakan Yang berikutnya Tidak ada kerusakan Kemudian mundur Kita cari yang ke atas Oke Nah ini datanya Oke Yang pertama RPMnya kurang tinggi Kita naikkan dulu Biar stabil Nah langsung meninggi dia ya Oke Ke arah 15-16 ya Nah ke arah 15-16 Oke oke 16 Ya 16 Antara 15-16 Oke Kemudian ke bawah Ini Nah Panasnya mesin 57 Ini bukaannya gas masih 0 Kemudian ini Tekanannya BBM Semprotannya BBM ya Itu sesuai standarnya Antara 2 sampai 2,5 ya Oke Mundur ke bawah Ke bawah Ke bawah Ke bawah Sama semua Ini bukaannya gas Oke Kita geser sebelah kanan Nah Ini Sudah mode default ya Kosong Oke Kita sebelah kanan lagi Grafiknya sudah bergerak Itu sudah bergerak Oke Oke mas bro Apapun alasannya Ini adalah kondisi Yang sudah saya kondisikan Ya Dan Tentunya harus dicoba Sama yang punya Biar tahu rasanya Gembocok dimana Nanti baru kita tutup Oke mas bro Tidak Tidak Tutup Tutup Jokil Dan dicoba Masih Tidak Tidak Jangan Dikeluarkan dulu Asal nempel ya Asal nempel ya Ini saya coba dulu Sampai senang Saya ingin coba nanti Mari kita selanjutnya Bali Tujuannya adalah Tentu 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 Buka Tentu Tentu Oke 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 Monggo Sampai mencoba Saya senangin Nang Dibis Ini saya Iya Iya Mas bro Ada perubahan Perubahan banyak Sudah Oke Bukti Saya tidak Asalnya saya hanya Bukti Ini adalah kondisi rail Dan saya hanya Merubah pada BBMnya Masnya sudah merasakan Oke Kalau toh kurang Tinggal kita nambah-nambahkan Dan saya pastikan Pasti sembuh ini Oke mas bro Oke terima kasih kepada Sudah-sudah aku yang tahu Subscribe, like, komen, dan share Video-video saya Semoga bermanfaat Untuk panjiran semua ya Jangan lupa Selalu nyalakan tombol lonceng Agar panjiran tidak ketinggalan Dari video Video AGM terbaru Oke Biarpun sedikit Semoga bermanfaat Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari kami AGM channel Dika Ya tolong Ditya Ini Enaknya gak sih Boleh saya abut ini Iya Enggak Gajah Tentu Makanya enak Iya